Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang maesah selalu memberikan riski yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Nah kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dora Film diawali dengan perjuangan seorang wanita bernama Favala Kodi Yang berusaha untuk bertahan hidup dari kematian yang ada di hadapannya Ayah Favala Kodi yang bernama Feyra Kanu menangis meratapi nasib malang yang menimpa putri kesayangannya Film kemudian bergeser pada kejadian beberapa bulan Kemudian Feyra Kanu adalah orang tua tinggal yang membesarkan Favala Kodi dari kecil Mereka tinggal di rumah yang sederhana Setiap harinya Kanu selalu berjuang dengan sangat keras untuk menghidupi putri kesayangannya itu Bahkan segala permintaan Favala selalu dipenuhi oleh Kanu Kanu melakukan hal itu karena takut pada Favala yang merupakan orang yang sangat temperamen Favala selalu memarahi Kanu setiap kali dia merasa terganggu Walaupun sifat Favala yang begitu tapi dari lubuk hati yang terdalam Kanu tetap menyayangi Favala Suatu ketika Kanu meminta Favala untuk segera menikah Karena diketahui umur Favala memang sudah terbilang cukup untuk menikah Kanu merayu Favala untuk berdoa di sebuah kuil milik keluarganya Berharap doa itu akan dikabulkan dan Favala bisa segera bertemu dengan jodoh tercintanya Tapi usulan Kanu itu ditolak Favala hanya ingin hidup bersama sang ayah sambil merawatnya Penolakan Favala itu membuat Kanu sangat sedih Favala yang tak tega melihat kesedihan ayahnya itu kemudian berubah pikiran Dia akan menuruti permintaan sang ayah Singkat cerita Kanu dan Favala kemudian pergi ke rumah bibinya untuk meminjam sebuah mobil Diketahui Bibi Favala adalah pemilik perusahaan taksi online yang beroperasi di wilayah tersebut Kanu kemudian menyampaikan maksud kedatangan itu Tapi Bibi Favala malah menolak permintaan Kanu Dia menolaknya dengan cara yang halus Dia berkata kepada Kanu bahwa saat ini dia tidak memiliki mobil yang sedang kosong Semua armadanya lagi aktif beroperasi Jika Kanu memang ingin pergi ke sana Maka Kanu bisa memesan taksi online miliknya dan akan didiskon setengah harga Kanu yang mendengar hal tersebut merasa direndahkan Tapi dia tak mampu berkata apapun Tapi di sisi lain kata-kata bibinya itu menyinggung perasaan Favala Favala menjadi sangat kesal Dia lalu memungkit semua kebaikan sang ayah yang ikhlas membantu bibinya itu Saat masih menjadi orang yang susah Dulu ayah selalu mengurus bibinya saat masih kecil Ayah juga selalu membantu bibi hingga bibi bisa menikah Bahkan modal awalan bibi dalam mendirikan perusahaan taksi online ini adalah modal dari sang ayah Favala sangat marah ketika ayahnya direndahkan Favala juga bersumpah kepada bibinya Bahwa dia bersama ayahnya akan membangun perusahaan taksi online yang jauh lebih besar Dan akan mengalahkan perusahaan taksi online milik bibinya Di sisi lain seorang ibu rumah tangga tampak sedang ditinggal oleh suami yang akan pergi bekerja Sang ibu kemudian masuk ke dalam apartemennya dan memainkan komputer miliknya Tapi tak lama kemudian seorang datang mengetuk pintu Dia lalu berjalan untuk membukakan pintu Tapi ketika pintu dibuka dia sama sekali tak mendapati seseorang yang ada di sana Sang ibu kemudian keluar untuk mencari orang tersebut Karena tak kunjung menemukannya ibu itu kemudian kembali ke dalam apartemen dan kembali memainkan komputernya Namun tiba-tiba seseorang sudah di belakangnya Orang itu adalah Mukesh Yadav Seorang mandor bangunan yang menguping pembicaraan ibu itu dan suaminya yang ingin membeli apartemen Yadav mengetahui bahwa ibu itu menyimpan emas yang banyak di apartemennya Oleh karena itu dia ingin merampoknya Dalam menjalankan aksinya Yadav dibantu oleh pawan orang yang berpura-pura menjual selimut Rajashtani Padahal dia aslinya sedang mematamatai situasi di apartemen itu Dan juga aksa yang berpura-pura menjadi penjual panipuri Padahal petugas untuk mematamatai keseharian sang ibu Mereka bertiga kemudian menyiksa ibu rumah tangga itu tanpa belas kasihan sedikitpun Sang ibu yang tak berdaya kemudian diperkaos secara bergatian hingga tewas Mereka bertiga kemudian pergi sambil membawa emas dan barang-barang berharga lainnya Kesokan harinya polisi datang ke apartemen itu menyelidiki kasus kematian ibu itu Seorang inspektur yang kita sebut saja sebagai inspektur plakas Datang untuk menangani kasus ini Dia melihat sekeliling apartemen itu dan menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perampokan Dan sang ibu tewas setelah disiksa dan diperkaos dengan berhutal Inspektur plakas terus melihat sekelilingnya berharap ada petunjuk yang bisa dikembangkan Ternyata para penjahat itu malah meninggalkan selimut Rajashtani di sana Selimut itu kemudian digunakan oleh inspektur sebagai petunjuk awal untuk mengembangkan kasus ini Sementara itu Papa dan juga Kanu ayahnya terus mencari semua uang tabungan yang mereka miliki Setelah semuanya terkumpul Papa kemudian menggunakan uang itu untuk membeli mobil Mereka pergi ke sebuah showroom Tapi baru saja sampai tiba-tiba jantung Papa berdetak dengan sangat kencang Hal itu membuat Papa menjadi sangat pusing Kanu yang mengkhawatirkan kondisi Papa berniat untuk mengajak Papa pulang terlebih dahulu Tapi beruntung pusing itu tak berlangsung lama Papa kembali melanjutkan urusannya Papa bersama Kanu sedang melihat-lihat mobil yang mana akan yang mereka beli Banyak model-model modern yang ada di sana Tapi entah mengapa Papa justru tertarik dan membeli sebuah mobil klasik yang ada di sana Kanu sempat protes Tapi Papa sama sekali tak memperdulikannya Di malam hari Mobil itu sempat memperlihatkan keanehannya Anjing-anjing yang menyadari keanehan itu kemudian bergonggong dan membuat Papa terbangun Papa mengecek kondisi mobilnya Tapi dia sama sekali tak menemukan keanehan di sana Papa menganggap keanehan itu ditimbulkan oleh seekor kucing Kesokan harinya mobil sudah siap untuk menjalankan tugasnya Papa dan Kanu sedang deg-degan menunggu penelpon pertama dan Benar saja tak lama kemudian telpon itu berbunyi Papa dan juga Kanu ayahnya saling berebut untuk menjawab panggilan itu Papa berhasil mengangkatnya Bukannya minta diantarkan ke suatu tempat Penelpon itu justru ingin menyewa mobil untuk mengantar sebuah jenazah Papa tentu saja kesal Dia langsung memarahi penelpon itu dan mengakhiri telponnya Mereka terus menunggu panggilan yang kedua Setelah menunggu cukup lama Panggilan kedua pun akhirnya masuk Orang itu meminta Papa untuk mengantarkan ke bandara Dan setelah ketemuan ternyata orang itu adalah Kanu Ayahnya Papa yang menyamar sebagai seorang pilot Di sisi lain Inspektur Plakas terus pergi ke berbagai tempat Untuk mencari informasi mengenai kasus tersebut Hingga pada akhirnya dia menyadari ada sebuah warung yang menjual selimut Rajashtani Inspektur Plakas lalu mengintrogasi pemilik warung tersebut Dia menanyakan dari mana pemilik warung bisa mendapatkan selimut itu Pemilik warung kemudian mengatakan bahwa Selimut itu didapatkan dari sepeda yang ada di gang depan warungnya Di sepeda itu terdapat banyak selimut Rajashtani Tapi karena si pemilik sepeda itu tak kunjung datang Dia akhirnya mencuri beberapa selimut itu Setelah mendengar pernyataan tersebut Inspektur Plakas lalu meminta anak buahnya Untuk tetap menyelidiki dari mana selimut itu berasal dan siapa pemiliknya Sedangkan Inspektur Plakas sendiri akan mencari sebuah petunjuk lainnya Di tempat lain Kanu ternyata mendapatkan orderan taksi dari penelpon pertama yang tadinya dimarahi Pafa Karena takut Kanu kemudian pergi dari sana dengan mengendari mobilnya Tapi tak lama kemudian mobil itu malah berasap dan mogok di tengah jalan Kesokan harinya Kanu kemudian menceritakan kejadian itu kepada Pafa Pafa kemudian mengajak ayahnya untuk berdoa di kuil Dengan harapan keanehan dari mobil itu segera menghilang Mereka kemudian pergi ke sana Tapi di tengah jalan Seorang nenek pendeta kuil memperhantikan mereka Nenek mengatakan bahwa mereka tidak boleh berdoa dengan membawa mobil ini Jika kalian ingin berdoa di kuil Berdoalah berdua Tinggalkan mobil itu di sini Pafa dan juga Kanu sama si Alita mendengarkan omongan nenek tersebut Mereka tetap membawa mobil itu ke kuil Tetapi sesamanya di sana Bunga persembahan yang sudah disiapkan di atas mobil malah terbang ke langit Seolah-olah menandakan bahwa mobil itu ditolak Di tempat lain seorang pengendara mobil tak sengaja menabrak seorang pengendara motor Dia lalu keluar untuk memastikan kondisi sang pemotor Ternyata pengendara motor itu adalah Yadav Yadav sengaja melakukan modus pura-pura tertabrak untuk membegal si pengendara mobil Terlihat Pawan dan Aksa juga ada di sana Usut punya usut Pengendara mobil itu ternyata adalah seorang kontraktor bangunan Yadav kembali menguping isi pembicaraan kontraktor itu dengan kliennya Itulah awal dari Yadav melakukan pembegalan ini Di situ lain Anak buah Inspektur Prakas yang ditugaskan untuk menyelidiki selimut Rajashtani Sudah mendapatkan sebuah petunjuk Dia lalu mengetahui siapa pemilik selimut Rajashtani itu Dia memperlihatkan foto pemilik itu dan ternyata itu adalah fotonya Pawan Inspektur Prakas akan bergerak untuk memburu Pawan Kesokan harinya di rumah Kanu, Papa mendapati sebuah telpon masuk yang ternyata itu adalah telpon dari keluarga mempelai pria Kanu menjodohkan Papa secara diam-diam Papa mengetahui hal itu tentu saja marah Tapi amarannya menghilang ketika Kanu mengatakan bahwa dia ingin menyaksikan putri sematawayangnya menikah sebelum dirinya meninggoy Papa seketika menuruti permintaan ayahnya itu Dia akan menikah dengan syarat suaminya nanti harus tinggal di rumah ini dan mau merawat ayahnya Sikit cerita keluarga sang mempelai pria pun datang ke rumah Papa Ternyata mereka adalah keluarga dari Inspektur Prakas Ibu Prakas sangat terpesona dengan kecantikan dan keangguran Papa Dia lalu menghubungi Prakas untuk bisa segera datang menemui calon istrinya Prakas yang sedang menjalankan tugasnya kemudian datang memenuhi panggilan ibunya Sesambilnya di sana Prakas malah langsung memarahi Papa dengan mengatakan bahwa Papa adalah wanita kapuan yang tak pantas bersanding dengannya Papa yang mendengar kata-kata itu tentu saja marah Dia langsung membanti wadah yang ada di tangannya Kemarahan Papa itu membuat keluarga Inspektur Prakas pergi dari sana Beberapa hari kemudian Papa mendapati sebuah telpon masuk Ternyata sang penelpon memberikan pesanan kepada Papa Agar dirinya bisa diantar ke Tilupati selama 20 hari Papa kemudian menyewa seorang sopir yang akan menggantikan perat sang ayah Sopir itu adalah pria bernama Anan Saat Anan ingin pergi dia meminta kunci mobilnya kepada Papa Tapi ternyata kunci itu hilang dari tempatnya Papa terus mencari kunci tersebut karena tak kunjung menemukannya Papa kemudian memanggil seorang ahli duplikat kunci untuk segera menduplikat kunci mobilnya Tapi orang tersebut gagal menduplikat kunci mobil Papa Papa mulai panik Tapi tak lama kemudian karena menyerahkan kunci mobil yang telah disembunyikannya itu Anan lalu mencoba untuk mengendarai mobil itu Meski sudah dinyalakan dan gigi sudah dimasukkan Tapi mobil itu tak kunjung jalan ke depan Tapi ketika Papa menyentuhnya Mobil itu tiba-tiba bisa melaju ke depan Anan kemudian mengantar kliennya itu ke lokasi yang diinginkan Awalnya Anan memang menguasai jalan mobil itu Tapi tak lama kemudian Anan kehilangan kendali atas mobilnya Mobil itu bergerak dengan sendiri mengikuti sebuah sepeda yang sedang lewat Ternyata orang yang sedang naik sepeda itu adalah Pawan Salah satu dari tiga orang pelaku pembunuhan kejam terhadap dua orang Beberapa waktu yang lalu Mobil itu mengikuti Pawan dengan terburu-buru Hingga membuat Anan dan kliennya menjadi sangat ketakutan Tapi tak lama kemudian Pawan telah menghilang dan mobil itu kehilangan jejak Mobil itu terus berkeliling mencari keberadaan Pawan Hingga pada akhirnya Dia berhenti mendadak dan hampir terlibat kecelakaan Anan yang sudah tak sanggup lagi mengemudikan mobil itu Kemudian menghubungi Papa dan menceritakan semuanya Anan dan kliennya pergi dari sana Dan Papa diminta mengambil mobilnya sendiri Papa kemudian datang ke lokasi mobil itu Dan benar saja mobil itu masih dalam keadaan menyala Papa kemudian mengendari mobil itu untuk dibawa pulang Tapi di tengah jalan Dia kehilangan kendali atas mobilnya Mobilnya bergerak sendiri ketika dia melihat Pawan Mobil itu terus mengikuti kemanapun Pawan pergi Pawan yang menyadari bahwa dirinya diikuti Berusaha untuk lari menyelamatkan diri Hingga sampai di sebuah terowongan Papa yang mencoba mengambil alih langsung diikat Papa kemudian melihat bayangan mobilnya yang ditembok sebagai seekor anjing Bayangan anjing itu terus menggigit Pawan hingga tewas Bahkan darah Pawan pun sampai muncok ke kaca mobil tersebut Setelah Pawan mati, kendali pada mobil itu mulai menghilang Papa kemudian pulang meninggalkan mobilnya di sana Papa meneguk sebotol air putih untuk menenamkan dirinya Tapi tak lama kemudian terdengar suara klakson dari kejauhan Ternyata mobil Papa pulang dengan sendirinya Mobil itu lalu berjalan ke belakang rumah tempat biasa dia diparkirkan Mobil itu bahkan bisa membersihkan dirinya sendiri dari noda darah yang menempel Bukannya tenang, kini Papa malah semakin takut dengan keanehan mobil tersebut Di sisi lain, polisi menemukan jasad Pawan di terowongan itu Inspektur pelangkas menyadari bahwa Mayat itu adalah mayat Pawan orang yang sedang dicari dirinya Pawan tewas dengan cara yang mengenaskan Inspektur yang menyelidiki TKP tak sengaja menemukan tutup tanki radiator mobil klasik di sana Usut punya usut ternyata Mukesh Yadav dan Aksa juga ada di sana untuk menyaksikan mayat Pawan Inspektur Pawan kemudian memeriksa CCTV di sekitar terowongan Tapi anehnya CCTV itu mendadak Elon dan tak merekam Saat-saat pembunuhan itu terjadi Kesokan harinya, Papa bersama Kanu kembali membawa mobil itu ke sebuah kuil untuk menemui nenek pendeta Mereka menanyakan tentang keanehan yang terjadi pada mobil ini Nenek pendeta kemudian menjelaskan bahwa mobil ini sudah dirasuki oleh arwah seekor anjing Tapi entah mengapa, arwah ini justru terhubung dengan Papa Dia tidak akan hilang sebelum Papa membantu arwah itu menyelesaikan masalahnya Nenek pendeta itu kemudian memberikan koin yang sudah dijampe-jampe kepada Papa Dia meminta agar koin itu Papa tempelkan di mobilnya Koin itu akan menampung sang arwah ketika masalahnya sudah terselesaikan Papa kemudian memberikan sesembahan mungah kepada mobil itu Kanu yang masih tak percaya dengan kata-kata nenek pendeta itu mencoba untuk menghida sang mobil Tapi sang mobil kemudian marah dan berniat untuk mencelakai Kanu Papa yang sudah muak dengan semua ini kemudian menanyakan kemauan dari mobil tersebut Mobil itu kemudian membuka pintunya dan mempersilahkan Papa untuk segera masuk Mobil itu kemudian membawa Papa pergi ke suatu tempat Ternyata mobil itu membawa Papa ke sebuah rumah kosong Dan di saat Papa turun dari mobil tersebut Dia melihat seorang kakek yang bereaksi seolah-olah mengenali Papa dan juga mobilnya Papa kemudian bertanya apakah sang kakek mengenali dirinya dan mobil itu Tentu saja Tentu saja aku mengenali kalian Kakek itu kemudian menceritakan kepada Papa tentang kisah seekor anjing yang bernama Dora Dora adalah seekor anjing yang ditemukan oleh cucunya yang bernama Arti Kala itu Dora adalah seekor anjing kecil Arti menemukan Dora yang sedang terbaring tak berdaya di pinggir jalan Arti kemudian merawat Dora hingga tungguh besar Mereka selalu menghabiskan waktu bersama Dora menyayangi Arti seperti Arti menyayangi Dora Ketika Arti sakit maka Dora juga pasti akan sakit Kemanapun Arti pergi maka Dora pasti selalu ada bersama dirinya Suatu malam kakek Arti dan juga Dora sedang pergi mengendarai mobil klasik miliknya Tapi di tengah jalan mobil mereka dihentikan paksa oleh tiga orang pria yang ternyata adalah Mukesh Yadav dan Pawan Dan juga Aksa Mereka bertiga merampok semua perhiasan dan barang-barang berharga milik kakek Saat mereka akan pergi salah satu dari tiga orang itu ternyata sangek melihat kemurusan pahanya Arti Mereka lalu menyiksa kakek Kakek ditarik keluar dari dalam mobil dan dimasukkan ke dalam bagasi Sedangkan Dora yang melawan mereka lempar hingga membentur sebuah pohon Salah satu dari mereka kemudian menangkap Arti dan memperkaosnya Mereka saling bergantian memperkaos Arti secara brutal Sementara itu Dora berhasil mengikuti mereka Walaupun dia harus berlari dengan kaki yang depannya sedang terluka Ketika sudah merasa puas mereka kemudian meninggalkan mobil tersebut Mereka lari terpirit-pirit setelah mendengar sirine mobil polisi Sementara itu Pawan yang kebetulan sedang lewat di sana Merasa curiga dan ada yang tidak beres dengan mobil tersebut Pawan kemudian menghentikan salah satu dari mereka yang mencoba kabur melarikan diri Dan ternyata orang itu adalah Mukesh Yadav Mukesh Yadav marah ketika Pawan berani menghentikan dirinya Dia kemudian mengambil sebuah patok yang tertancap di tanah Dan memukulkan patok tersebut di posisi jantung Pawan Yang membuat Pawan seketika terjatuh dan tak sadarkan diri Di rumah sakit dokter mengatakan bahwa luka serius yang dialami oleh Arti Menimbulkan trauma yang sangat mendalam Trauma itu membuat otak Arti menjadi tidak berfungsi alias mati Dokter kemudian menanyakan Agar jantung Arti didonorkan saja kepada wanita kritis yang ada di sana Ternyata Pawan berada di rumah sakit yang sama dengan Arti Akibat dari pukulan patok tersebut Membuat jantung Pawan menjadi sobek dan terluka Kakek Arti yang mendengarkan penjelasan dari dokter Kemudian menyetujui agar jantung Arti didonorkan kepada Pawan Kakek dan Kanu ayah Papa hanya bisa duduk lesu, tak berdaya Kanu berharap-harap cemas menanti kabar baik dari dokter Tak lama kemudian, Dora juga datang ke rumah sakit tersebut Kini dokter sedang melakukan operasi transplantasi jantung Arti ke dalam tubuh Pava Harap-harap cemas terlihat dari raut wajah Kanu Setelah menunggu beberapa waktu, kabar baik pun datang ke telinga Kanu Dokter menyampaikan operasi telah berhasil dilakukan dan saat itu Pava sedang dalam kondisi yang baik-baik saja Walaupun begitu, dokter tetap berpesan kepada Kanu Untuk tidak membuat Pava marah dan terganggu Karena dokter takut hal-hal itu membahayakan jantung Pava Dan bisa mengancam keselamatannya Sementara itu, Kanu ternyata sama sekali tidak mengetahui siapa yang telah mendonorkan jantung itu Dia bertanya kepada dokter, tapi dokter merahasiakannya Kakek sengaja tak menulis laporannya Karena dia tak ingin apa yang menimpa cucunya itu Malah menjadi topik hangat bagi media dan menjadi konsumsi publik Beberapa hari kemudian, jasad Arti sudah dikuburkan Dora hanya bisa menangis di makam Arti Semua kenangan yang bersama Arti selalu terbayang di ingatan Dora Termasuk momen-momen bahagia bersama Arti saat sedang di dalam mobil Dora lalu berada di dalam mobil itu hingga akhirnya mati karena kelaparan Arwah Dora masuk ke dalam mobil tersebut Di sisi lain, kakek yang tak ingin kenangan buruk itu selalu ada di benaknya Kemudian memutuskan untuk menjual mobil klasik miliknya itu Di sisi lain, roh Dora percaya semenjak jantung Arti berada dalam tubuh Pafa Maka Arti selalu hidup di dirinya Pafa Itulah mengapa Dora memanfaatkan Pafa yang ada di dalam ada jiwa Arti Untuk bersama-sama membalaskan dendam kematian Arti Pafa yang mendengarkan kisah tersebut hanya bisa menangis Air matanya jatuh ke kaca mobil dan membuat Dora menghapus air matanya saat itu juga Pafa kemudian menceritakan kisah ini kepada kamu ayahnya Yang membuat kamu juga ikut menangis Di tempat lain, Inspektur Prakas sudah memiliki alamat pemilik tutup mobil radiotor itu Dia kemudian pergi ke rumah Pafa dan diam-diam menyelinap asuk Inspektur menyamakan tutup radiotor itu ke mobilnya Dia juga menyamakan jinjak ban yang sudah di fotonya Karena merasa yakin bahwa Pafa adalah pelakunya Inspektur Prakas kemudian menggeret maksa Pafa ke kantor polisi Inspektur memaksa Pafa untuk mengakui perbuatannya Dia melakukan Pafa dengan sangat kasar Yang membuat Pafa hanya bisa terus menangis Tangisan Pafa itu ternyata membuat atasan Inspektur Prakas datang Dia menanyakan kepada Pafa mengapa dia terus menangis Pafa kemudian menjelaskan bahwa Inspektur Prakas tiba-tiba saja menggeretku ke kantor polisi secara paksa Dia juga memaksaku mengakui pembunuhan yang sama sekali tidak pernah kulakukan Dia hanya bisa berasumsi bahwa aku adalah pelaku pembunuhan Cuma berdasarkan dari tutup mobil radiator dan jejak ban yang ada di fotonya Dia tidak memiliki bukti yang kuat Apalagi jejak ban yang ada di fotonya itu berbeda dengan ban mobil yang kubunakan Atasan Inspektur Prakas tentu saja marah mendengar hal tersebut Tapi di tengah-tengah momen marahnya itu Pafa tiba-tiba berhenti menangis dan mengatakan kepada Inspektur Prakas Bahwa dia adalah pelaku pembunuhannya Pafa kemudian kembali menangis untuk mencari simpati dari atasan Prakas Dia juga mengancam akan melaporkan hal tindakan semena-menanya ke polisi ini kepada awak media Atasan yang mulai panik akhirnya membebaskan Pafa dari kantor polisi Tapi sebelum pergi Pafa berbisik pada Inspektur Prakas bahwa Dia akan segera menghabisi dua pelaku yang tersisa Hentikan aku jika kamu memang bisa melakukannya Ujar Pafa pergi dari sana Pafa terus memikirkan bagaimana cara dia bisa menemukan kedua pelaku yang tersisa Setelah berpikir cukup lama Pafa kemudian pergi menemui Dora dan bertanya padanya Tapi Dora tidak merespon pertanyaan Pafa Karena Pafa lupa bahwa Dora belum dihidupkan Pafa kemudian ke dalam mobil dan bertanya kepada Dora yang sudah dinyalakan Dora saat aku membelimu dulu Jantungku tiba-tiba saja berdetak dengan sangat kencang Apakah itu artinya pelaku pembunuhan juga ada di sana? Dora lalu membenarkan pernyataan Pafa tersebut dengan membunyikan klaksonnya Pafa kemudian menghubungi showroom tempat dia membeli mobil Dora Pafa meminta agar pihak showroom bisa memutarkan CCTV pada saat dia membeli Dora CCTV kemudian diputar dan Dora diminta untuk menunjukkan siapa pelakunya Saat rekaman menunjukkan seorang penjual penipuri lewat Dora memberikan isyarat kepada Pafa bahwa itu adalah pelakunya Ternyata penjual penipuri yang lewat itu adalah Aksa Pafa kemudian pergi bersama Dora untuk mencari informasi tentang keberadaan Aksa Semua penjual penipuri sudah ditanyakan Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengenali ciri-ciri Aksa Pafa kemudian berhenti sejenak untuk memikirkan langkah selanjutnya Tapi tiba-tiba Dora melihat Aksa yang sedang lewat bersama gerobak Panipurinya Dora tidak bisa mengejar Aksa karena kunci mobil berada di tangan Pafa Tapi ketika Pafa masuk dan menyalakan Dora Dora langsung bergegas pergi mengejar Aksa Pafa tidak mengetahui apa yang sedang terjadi Mengapa Dora tiba-tiba tergesa-gesa Namun semua kebingungan Pafa itu terjawab ketika dia melihat Aksa Pafa kemudian meminta Dora untuk segera menghabisi Aksa dengan cara menabraknya Tapi Dora malah mundur ke belakang Ternyata Dora sedang bersembunyi dari Inspektur Prakas yang tiba-tiba lewat di sana Inspektur Prakas sempat berhenti dan bertanya kepada Aksa Hei siapa namamu? Tapi Aksa mengatakan bahwa dirinya adalah Asep Inspektur Prakas kemudian pergi dari sana Di sisi lain Pafa sudah mengetahui bagaimana caranya dia bisa membunuh Aksa Di malam harinya Pafa datang menemui Aksa untuk berkura-kura membeli panipurinya Tapi di saat Aksa lengah Pafa mencatat nomor telpon Aksa dan mencuri kain miliknya Usut punya usut ternyata Inspektur Prakas telah memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti Pafa Inspektur Prakas kini mengetahui bahwa Pafa sedang mengincar seorang penjual panipuri Inspektur kemudian menyimpulkan bahwa penjual panipuri itu pasti salah satu dari pelaku pembantaian Pafa mulai menjalankan rencananya Di saat yang bersamaan anak buah Prakas terus mengintai Pafa Inspektur Prakas meminta anak buahnya itu untuk terus mengawasi Pafa Ternyata aksi anak buah Prakas itu diketahui oleh Pafa Pafa berhenti sebentar untuk membeli es krim Di saat anak buah Prakas lengah Pafa kemudian masuk ke dalam mobil dan sengaja menjepitkan sebagian shellnya Sebagai tanda bahwa dia masih ada di dalam mobil Pafa kemudian mengelem beberapa bohlam ciodai dan memecahkannya di dalam kain milik Pawan Aksa Pafa bekerja sama dengan Dora untuk mengelabui polisi Di sisi lain Inspektur Prakas terus mencari identitas penjual panipuri yang diincar Pafa Tak lama kemudian Prakas berhasil menemukannya Prakas berhasil menemukan identitas dari Aksa dan alamat lengkapnya Di dalam mobil Pafa kemudian menghubungi Aksa Dia mengatakan kepada Aksa bahwa dia mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Aksa Aksa yang mendengarnya menjadi panik dan ketakutan Pafa kemudian mengatakan kepada Aksa bahwa posisinya sedang menuju ke rumahnya Pafa meminta Aksa untuk melarikan diri dari pintu belakang Di saat jarak situasi sudah aman Pafa kemudian melompat dari dalam mobil Sedangkan Dora tetap melanjutkan perjalanannya Polisi berhasil dikelabui Mereka tetap mengira bahwa Pafa masih ada di dalam mobil dan terus mengikutinya Sementara itu Aksa yang sedang berlari Kemudian menghubungi Mukesh Yadav Dan menceritakan bahwa saat ini polisi sedang mengejarnya Tak lama kemudian jantung Pafa berdetak kencang Pafa lalu mengeluarkan kain yang sudah ditempel dengan pecahan beling bohlam Saat Aksa lewat di hadapannya Pafa langsung melilitkan kain itu ke leher Aksa Pafa terus membelit kain kaca itu sambil membayangkan rasa sakit yang dialami arti saat mereka memperkausnya Pafa kemudian pergi dari sana setelah Aksa benar-benar meregang nyawa Di tempat lain Dora ternyata terus berjalan hingga kembali ke rumah Pafa Anak buah Prakas lalu menghubungi Prakas dan melaporkan hal tersebut Pak kami sudah mengikuti Pafa hingga sampai di rumahnya Dia sama sekali tak berhenti di tengah jalan dan melakukan hal yang mencurigakan Tapi di sisi lain salah satu anak buah Prakas kemudian menemukan jasad Aksa yang sudah tewas di tengah jalan Inspektor Prakas bingung dengan apa yang terjadi Di satu sisi anak buahnya yakin bahwa Pafa sama sekali tak turun dari mobil Tapi di sisi lain anak buahnya menemukan Aksa yang sudah tewas di tengah jalan Jika Pafa bukan pelakunya lantas siapa yang melakukan pembunuhan itu Ujar Inspektor Prakas Di sisi lain Mukes Yadav merasa sedih dengan apa yang menimpa kedua sahabatnya Dia bersumpahkan membalas perbuatan orang yang sudah membunuh kedua sahabatnya itu Yadav lalu pergi dari rumahnya untuk mencari orang tersebut Di kantor polisi Inspektor Prakas mulai terlihat sedang gelisah Cemas tentang kasus yang tengah ditanganinya ini Dia takut dirinya gagal dalam memecahkan kasus pembunuhan ini Tapi tak lama kemudian angin segar datang kepada Inspektor Prakas Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengetahui identitas dan alamat pelaku yang tersisa Inspektor Prakas kemudian pergi ke rumah Yadav Tapi sayangnya Yadav sudah meninggalkan rumah itu Di sisi lain Papa sedang mengangkat telepon dari seorang yang ternyata itu adalah Mukes Yadav Yadav telah mengetahui bahwa Papa adalah pelaku pembunuhan kedua sahabatnya Yadav kemudian mengancam agar segera menghabisi nyawa ayahnya Papa Papa menjadi panik dia langsung pergi ke kamar ayahnya untuk memeriksanya Dan benar saja ternyata kan sang ayah sudah tak lagi di dalam kamarnya Papa kemudian mengambil selimut ayahnya itu dan meminta Dora untuk segera mengendus keberadaan ayahnya Di sisi lain ternyata obrolan Papa dan juga Yadav telah disadap oleh Inspektor Prakas Inspektor Prakas langsung pergi mengejar mobil milik Papa Papa yang mengetahui hal itu meminta Dora untuk melakukan sesuatu Dora membocorkan sedikit bensinnya dan membakar jalanan tersebut Dora berhasil menghentikan laju Inspektor Prakas Tapi salah satu anak buah Prakas berhasil mencegat Dora Posisi Dora kini terpojok dirinya terkepung oleh mobil polisi Tapi lagi dan lagi Dora tidak kehilangan akal Dia membuat kumpulan asap dan pergi dari sana Singkat cerita Dora telah sampai di gedung yang masih dibangun Gedung itu adalah tempat Yadav menyandrak ayahnya Papa Papa meminta agar Dora segera menghabisi Yadav Tapi Yadav datang bersama Kano dan siap menghabisinya Papa yang melihat hal itu tentu saja panik Dia tak tahu harus melakukan apa Dia hanya bisa menuruti perkataan Yadav Yadav meminta Papa untuk segera keluar dan mencabut kunci mobilnya itu Hingga Dora dapat dipastikan tidak bisa membantu Papa Yadav lalu menendang Kano dan menghajar Papa Dia menghajar mereka dengan sesuka hati Yadav kemudian mengolok-olok mobil tersebut Dia tak percaya jika mobil itu berhantu Yadav kemudian menjambak rambut Papa Dan membetulkan kepalanya ke lampu depan mobil hingga pecah Dia juga merusak mobil tersebut Semua kacanya dipecahkan Badan mobil dipukul hingga penyak dan ringsek Keberutangan Yadav itu membuat koin yang diberikan nenek pendeta jatuh Papa ingat bahwa dulu tukang duplikat kunci pernah menghidupkan mobilnya hanya dengan koin Papa ingin menghidupkan Dora tapi Yadav terlebih dahulu menarik dan menyiksanya Siksaan itu membuat koin yang ada di tangan Papa mental Masuk ke dalam mesin mobil Saat Yadav ingin memperkaus Papa yang sudah tak berdaya Tiba-tiba saja Dora kembali hidup Dia melempar sebuah besi kecil yang menjadi simbolnya ke lehernya Yadav Dora kemudian menabrak Yadav hingga membuat sekarat Dora lalu memperbaiki dirinya sendiri hingga kembali dalam kondisi mulus seperti sedia kalah Dia juga menyeprotkan air kepada Papa untuk membangunkannya Papa yang sudah bangun lalu melihat kondisi Yadav yang sedang sekarat Dia masih kesal dengan perbuatan Yadav Papa kemudian masuk ke dalam mobil Dia membayangkan rasa sakit yang arti rasakan saat disiksa Yadav Papa lalu meminta Dora untuk kembali menabrak Yadav Tabrakan itu membuat kepala Yadav masuk ke dalam mobil Dora menyiksa Yadav seperti seekor anjing yang sedang mencabik-cabik mangsanya Yadav pun tewas di tempat Misi Dora itu untuk membalas sedang berhasil terwujud Dan film pun selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih